Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita Buat kalian yang pengen ide yang dijadiin cerita juga Yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian Selamat menonton guys Sampai jumpa Bestae Kamu kenapa? Aku telat sahur Kamu telat sahur? Kok bisa? Bukannya di rumahmu ada banyak orang yang bisa bangunin kamu ya? Kan ada seribu pembantu Terus ada seribu berdiga juga Satupun dari mereka gak ada yang bangunin kamu Panjang deh ceritanya Pokoknya aku gak sahur hari ini Aku cuma minum doang Ya ampun Kasian banget kamu bestai Semoga kamu kuat deh buat menjalani hari ini Kenapa kamu ton? Tahun lalu aku yang telat sahur Sekarang gantian putri yang telat sahur Yis Awas aja kamu ton Put, tenang Tenang put, gak boleh emosi Ingat puasa Bener Harus sabar Harus sabar Harus bisa menahan emosi Gak boleh galak-galak Putri telat sahur Putri telat sahur Putri telat sahur Putri telat sahur Tenang put, tenang Sabar ya Biarin Tunu yang menanggung dosanya sendiri Jahat banget sih emang ngomongannya Tunu Sampai aku lemes juga bestai Ya aku gak bisa deh marah-marah hari ini Kamu yakin bisa tahan puasa hari ini kalo gak sabur? Gak tau bestai Pokoknya lemes banget Padahal masih pagi Gak tau deh nanti sore bakal gimana Kayaknya aku bakal pingsan deh bestai Gak boleh kayak gitu bestai Kamu harus bisa Kamu harus semangat Kamu kan kuat bestai Bener Aku harus semangat Aku harus semangat Aku masih bisa melewati hari ini Allah pun aku gak sahur Aku masih bakal semangat Semangat Memes ternyata bestai Yaudah gak usah banyak teriak Santai aja Bener Aku mau tidur aja deh sekarang Pengurian aku kalo Gunur udah dateng ya bestai Siap bestai Baik anak-anak sekian pelajaran hari ini ya Baik anak-anak sekian pelajaran hari ini ya Kalian semua boleh pulang sekarang Terima kasih anak-anak Akhirnya bisa pulang ke rumah sekarang Akhirnya bisa pulang ke rumah sekarang Lebih lemes Laper Bestai tidur terus dari tadi pagi Pasti dia kelaperan banget Bestai Yuk bangun yuk Bestai udah pulang nih Yuk bangun Bestai 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 Kenapa Sar Putri Kenapa Putri Putri pingsan Cepet panggil bodyguardnya Putri Bodyguard Ada apa ini Putrinya pingsan bodyguard Gampang Baik semuanya Terima kasih telah memberitahu saya Saya akan membawa Putri sekarang ke rumah sakit di Dubai Eh Sar Kamu udah yakin Putri udah ada di rumahnya? Jangan Jangan Dia masih di rumah sakit Dubai lagi Kalau mendorotku sih udah ya Ton Putri kan cuma pingsan aja Bukan sakit keras Jadi pasti dia udah dipulangin Tuh Budi aja ngerti Masa kamu gak ngerti sih Ton? Oke oke Apa yang salah? Halo Ada yang bisa saya bantu ya? Mbak Ini saya sari temannya Putri Keadaannya Putri sekarang bagaimana ya Mbak? Oh Teman-temannya non Putri ya Non Putri sudah sadar kok Mari saya antarkan Yuk teman-teman Yuk teman-teman Non Putri Ini teman-temannya datang mau jenguk non Putri Teman-teman Sari Aku kira kamu bakal mati tadi Ternyata kamu masih hidup Aku seneng banget Besai Sabar Putri sabar Lagi puasa gak boleh emosi Sari Tadi itu aku cuma pingsan Bukan sangkratahul maut Aku gak mati ya Sari Iya kan umur gak ada yang tau Besai Sedih banget aku besai Terus gimana Put? Apa kata dokter tadi? Aku cuma kelaperan aja Karena belum sahur Jadi aman Terus puasa kamu gimana Put? Batal Enggak kok Tadi aku udah bilang sama dokternya Kalau aku pengen lanjut Kayaknya aku masih kuat kok Kamu ini selalu aja maksain diri Kalau gak kuat gak apa-apa kok Besai makan aja Enggak kok Sar Aku masih kuat kok Sementara lagi kan udah mau buka Eh Ada teman-temannya Putri Halo Tanta Makasih ya kalian udah nolongin Putri tadi Kalau gak ada kalian Mungkin Putri masih pingsan di kelas Gak apa-apa kok Tanta Kita emang paling baik orangnya di kelas Ini Eh Udah buka Yuk kita pulang yuk Eh Yuk Besai Kita pulang dulu ya Eh 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 Ngapain pulang Buka kuasa disini aja ya Mbak udah masakin kalian yang banyak kok Eh Beneran Tanta Ayo Tau Tano Tau Tano Eh Enggak Tanta Kita kesini cuma mojemo Putri aja kok Gak mas repot-repot Tanta Aduh ngapain repot Kalian udah tau sendiri kan Kalo Tante ini punya seribu pembantu di rumah ini Jadi Tanta gak repot kok Yuk kita buka kuasa bareng disini aja ya Putri Ajakin teman-teman kamu Bener itu teman-teman Ayo kita buka kuasa bareng disini yuk Makanannya enak-enak kok Yaudah kalau kamu maksaput Ayo Yaudah Yuk kita ke meja makan sekarang Makanannya banyak banget Bestai Memang-memang banget makanannya Enak-enak sih makanannya Maaf ya Tante cuma bisa nyiapin ini aja Ini mah udah enak banget Tante Mewah banget Di rumahnya Tono Tono biasanya cuma makan indomie doang Buat buka puasa Tante Ya ampun Emangnya cukup makan indomie aja Enggak sih Tante Makanya Tono bakal makan banyak disini Buat memperbaiki gizi Di kelas kita yang paling miskin Cuma Tono doang Tante Makanya dia buka puasanya pake indomie doang Mampu tak Mampu tak kalian Yaudah yuk kita makan sekarang guys Selamat berbuka puasa semuanya Selamat Semuanya Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Oh iya aku juga punya video-video menarik lainnya Yuk tonton sekarang!